Tidak hanya di bumi, ternyata di tata surya juga ada cuaca ekstrim. Teman-teman, saat ini sedang banyak terjadi cuaca ekstrim di bumi. Di bumi, cuaca ekstrim berdampak langsung bagi manusia dan makhluk hidup. Namun, ternyata selain di bumi, peristiwa cuaca ekstrim ini juga bisa terjadi di tata surya lho. Mungkin banyak orang belum mengetahui kalau di planet Jupiter terdapat badai yang berusia berabad-abad. Hingga angin kencang yang terjadi di Neptunus. Namun, dengan ilmu pengetahuan, para ilmuwan dapat mempelajari sistem cuaca yang terjadi di tata surya. Yuk cari tahu ada berapa macam jenis cuaca ekstrim yang terjadi di tata surya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, badai 16.000 km di Jupiter. Badai-badai besar di bumi memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup yang terdampak. Namun, tahukah kamu, kalau badai terbesar di bumi bahkan tidak lebih besar daripada badai di Jupiter? Di Jupiter, kita bisa menemukan badai raksasa yang ukurannya sekitar 16.000 km atau 1,3 kali lebih lebar dari planet bumi. Cuaca ekstrim berikutnya, petir di Saturnus 10.000 kali lebih kuat dari bumi. Menurut Lee Fashions, petir merupakan salah satu kekuatan alam terbesar di planet kita, bumi. Namun, di planet Saturnus, petir berkekuatan 10.000 kali lebih kuat dari bumi bisa terlihat dan terdengar saat kita di ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa NASA Cassini yang mengorbit Saturnus dari 2004 hingga 2017 dapat melihat kilat di Saturnus pada siang hari. Ini artinya, petir tersebut sangat kuat, melebihi kekuatan petir yang terjadi di bumi. Bahkan, pesawat Cassini juga pernah mendengar badai di Saturnus yang diketahui membentang lebih dari 300.000 km mengelilingi hampir seluruh planet. Ketiga, ada Badai Matahari Matahari memang memberikan banyak manfaat bagi manusia dan kehidupan di bumi. Badai matahari diketahui dapat merusak satelit yang mengawasinya. Kadang-kadang juga menyebabkan bumi harus mematikan listrik sementara. Tahun 1859, badai matahari dapat menyebabkan gangguan komunikasi telegraf secara global. Di tahun 1989, semburan dari badai matahari merusak transmisi tenaga listrik yang menyebabkan pemadaman bagi 6 juta orang di bumi selama 9 jam. Keempat, badai dengan kecepatan 400 km per jam di Venus Di planet Venus terdapat pusaran besar seukuran benua Eropa yang berputar-putar di atmosfernya. Atmosfer di Venus bergerak dengan kecepatan 400 km per jam atau 60 kali lebih cepat dari rotasi planet menurut European Space Agency. Venus juga merupakan planet terpanas di tata surya. Suhunya bisa mencapai 465 derajat Celcius. Kelima, Neptunus dan angin tercepat di tata surya. Planet Neptunus merupakan planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Namun, di sana terdapat angin tercepat di tata surya. Pada ketinggian tertinggi planet ini, angin mencapai kecepatan lebih dari 2.100 km per jam atau 1,6 kali kecepatan suara. Angin besar dan cepat ini juga menimbulkan berbagai badai, salah satunya bernama Great Dark Spot pada tahun 1989. Berbeda dengan bumi yang badainya berputar melawan arah jarum jam, badai di Neptunus berputar searah jarum jam karena rotasi planet. Keenam, Badai Debu di Mars Tahun 2018, badai debu besar melanda permukaan planet Mars yang dikenal di bumi dengan nama Habobs. Badai ini terjadi setiap beberapa tahun di Mars dan di tahun 2018 termasuk badai terbesar yang pernah ada. Badai debu ini diketahui terjadi karena matahari yang memanaskan atmosfer planet kemudian mengangkat debu dari tanah. Selain badai debu, di Mars juga terdapat tornado mini yang dapat dilihat dari ruang angkasa. Tahun 2012, Mars Reconnaissance Orbiter melihat tornado setinggi 800 meter dengan lebar 30 meter di Mars. Titan merupakan bulan terbesar di planet Saturnus yang disebut-sebut sebagai benda paling misterius di tata surya. Di Titan, hujan metana dapat dirasakan karena turun sangat lambat dan gravitasi yang rendah. Hampir sama dengan hujan yang terjadi di bumi, metana di Titan juga dapat menguap dan membentuk awan. Terima kasih telah menonton!